Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai detail engineering design struktur untuk gudang sederhana dengan ukuran 17,5 x 18 meter. Langsung saja kita masuk ke videonya. Silahkan disaksikan. Oke, ini adalah lembar pertama yaitu lembar cover atau judul dari DED ini. Dimana disini menampilkan judul detail engineering design struktur. Kalau untuk arsitektur, ini diganti dengan arsitektur. Dan berikutnya ada nama judul project. Ini bisa judul proyeknya. Dan ini adalah lokasi dimana proyek tersebut berada. Pemberi tugas atau nama kliennya. Ini adalah konsultan percana yaitu yang merencanakan struktur dan gambar bangunan gudang. Di lembar berikutnya adalah daftar gambar. Dimana di daftar gambar ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dimana tidak semua gambar itu mempunyai daftar gambar yang sama. Namun secara garis besar untuk susunan dari daftarnya kurang lebih akan mengikuti seperti ini. Jadi sebaiknya untuk daftar gambar memang urutannya sesuai dengan urutan pembangunan. Ada apa saja di daftar gambar ini? Daftar gambar mencantumkan cover yang sudah kita lihat di atas tadi. Dan daftar gambar sendiri. Dan ini adalah standar detail. Untuk standar detail kita tidak bahas di sini. Mungkin di pembahasan selanjutnya. Dan ini untuk standar detail mengacu pada peraturan-peraturan standar Indonesia. Untuk nomor gambar ini bisa menyesuaikan dengan format Anda sendiri. Kalau saya, saya menggunakan untuk gambar struktur dengan notasi ST dan nomor. Kita langsung lompat ke ST1101 yaitu bangunan paling bawah yaitu denah fondasi. Untuk gudang ukuran 17,5 x 18 saya menggunakan fondasi telapak. Tentu tidak sama untuk masing-masing bangunan di lokasi yang berbeda. Penentuan fondasi tergantung dari hasil penyelidikan tanah di lokasi tersebut. Ini di denah fondasi ada notasi P1, P2, P4, P3. Perbedaannya hanya terdapat pada posisi di mana kolom pada fondasi telapak ini berada. Untuk P1, posisi kolom berada di tengah-tengah. P2 itu posisi kolom berada di tepi dengan arah sumbu kuat kolom ke arah X. Untuk P3, posisi kolomnya di pojok dan P4 itu kebalikan dari P2. Selanjutnya kita lanjut ke detail fondasi. Mana tadi sudah ada fondasi P1, P2, P3, P4. Mengapa dibedakan? Karena untuk penulangannya tentu juga berbeda. Antara kolom yang berada di tengah dan kolom yang berada di tepi. Untuk kolom yang berada di tengah, tulangan bawah arah X dan tulangan bawah arah Y. Biasanya ukurannya sama besar dan jaraknya sama. Sedangkan untuk posisi kolom yang berada di tepi, tulangan yang arah X dan arah Y mempunyai diameter yang berbeda. Dan ini dihitung berdasarkan kebutuhan dari momennya. Untuk cara membaca penulangan fondasi, kami sudah bahas di video yang lain yang lebih fokus kepada detail membaca tulangan fondasi. Silahkan dilihat di video yang lain. Kita lanjut. Pada struktur baja, ada yang namanya pedestal dan base plate. Base plate adalah sebuah struktur yang menghubungkan antara beton dengan baja. Dalam hal ini adalah pada perletakan dari kolom. Kalau kita lihat di sini, ini adalah profil kolomnya. Dan ini adalah pedestal. Dan di bawah sini fondasi. Kalau kita gambarkan di sini adalah fondasinya. Kita fokus ke base plate-nya. Ini adalah base plate-nya. Dan ini adalah detail dari slope. Slope ini. Nah, di sini kita bisa lihat urutannya dari pertama tadi fondasi. Sekarang naik ke atas. Yaitu sampai kepada pedestal. Kemudian sampai ke base plate. Selanjutnya adalah yang di atas. Itu adalah slope. Terserah yang mana duluan. Jadi biasanya kalau saya buat base plate terlebih dahulu. Karena itu ada hubungannya dengan fondasi. Di mana kita memasang angkur itu. Posisinya ada di pedestal. Sehingga jika dalam pekerjaan tidak keburu dicor slope-nya. Namun angkur belum dipasang. Nah, itu bisa kesulitan nanti ya. Meskipun ada angkur pas jalan pasang. Namun di sini kita sesuai dengan perencanaan. Kita gunakan angkur yang ditanam. Nah, ini adalah dena slope. Di dena slope ini menampilkan. Kita zoom. Ini adalah notasi dari slope. Dan ini adalah TOTB. Top of T-beam. Itu elevasi atas dari slope-nya. Kenapa kita batasi elevasi atasnya? Karena biasanya yang dibutuhkan oleh pekerja di lapangan adalah floor level. Yaitu level dari lantainya. Jika ukuran slope berbeda-beda. Maka TOTB tergantung dari elevasi lantainya. Dan perbedaan ukuran slope tidak mempengaruhi dari floor level. Kebetulan pada gambar ini, TOTB semuanya sama. Karena level lantai di elevasi 0,0. Jadi untuk T-beam, kita turunkan sekitar 5 cm untuk spare. Lanjut ke dena berikutnya, yaitu dena balok. Sekipun sebelum balok, ada kolom. Namun untuk menyesuaikan kerapian gambar. Untuk gambar, pertama kita buat dari slope. Balok. Jika ada balok lagi di atasnya, kita buat balok lagi. Untuk kolom di gambar berikutnya. Nah, kalau untuk pembangunan, memang berseleng-seleng. Setelah membuat slope, bikin kolom dulu. Baru pasang balok lagi. Kolom lagi. Nah, seperti itu. Namun di sini, untuk kontinuitas gambar dan memudahkan pemeriksaan, kita buat gambar balok terlebih dahulu. Ini adalah baloknya. Balok baja. Untuk ukuran dari bajanya juga pasti berbeda-beda. Tergantung dari bentang, beban yang Anda gunakan. Nah, ini adalah balok yang di atasnya. Karena hanya terdiri dari tiga level, ini langsung denah balok atap. Setelah balok atap adalah denah gording. Kenapa ditampilkan juga denah gording? Ini sangat memudahkan bagi estimator untuk menghitung kuantiti materialnya. Untuk denah gording juga tidak mesti sama seperti ini. Namun, biasanya untuk gudang memang menggunakan grid yang efektif 6 meter. Atau sebagian besar dari panjang profil yang ada di lapangan. Itu adalah kelipatan dari 6. 6 meter adalah 12 meter. Namun yang umum adalah 6 meter. Sehingga jika kita buat jarak antar grid 6 meter, tidak terjadi pemborosan pada material. Tidak ada material yang terbuang, terpotong, dan sebagainya. Jadi untuk menyambung, cukup disambung di bagian tumpuan. Nah, kalau panjangnya 8 meter, kita bisa menggunakan profil dengan ukuran panjang 12 meter. Sehingga ada pemotongan 4 meter. Nah, yang 4 meter ini biasanya itu yang menjadi masalah di lapangan. Mau disambung lagi atau digunakan di bagian yang lain dari struktur ini. Gambar selanjutnya adalah denah pedestal. Pedestal ini prinsipnya sama dengan kolom. Ini adalah kolom beton bagian yang terbawah yang berhubungan langsung dengan fondasi. Dan biasanya pedestal ini ada yang nongol ke atas, di atas slope. Dan ada juga yang stop sampai di slope. Pada bangunan ini, untuk pedestal, kita gunakan yang stop sampai di slope. Sehingga untuk struktur bajanya dimulai dari slope sampai ke atas. Alasan orang menaikkan pedestal sampai lebih kurang 1 meter ada bermacam-macam. Mungkin supaya bagian bawah terjaga dari korosi. Karena bagian bawah biasanya kena tampiat hujan atau terkena material-material korosif lainnya. Namun pada bangunan ini, karena hanya bangunan gudang sederhana dan bukan penyimpanan material-material yang korosif. Jadi, posisi angkur atau posisi base plate berada di atas slope atau pedestal rata dengan slope. Dan ini adalah denah kolom dari edepasi 0 sampai 4,5. Pada denah kolom ada notasi ukuran dari profil yang digunakan. Bisa ditambahkan keterangan kode profil seperti ini untuk menjelaskan profil yang digunakan. WF200 itu ukurannya berapa, WF300 ukurannya berapa. Karena profil WF200 dan WF300 juga banyak variannya. Selanjutnya adalah denah kolom elevasi 4,5 sampai top. Kenapa? Sampai top ini sampai atap dari bangunannya. Karena elevasi di bagian ini, ketinggian kolom di sini dan di sini tidak sama. Karena bentuk atapnya kan seperti ini, sehingga ukuran kolomnya tidak sama. Maka, untuk judulnya, kami buat denah kolom elevasi 4,5 sampai top. Meneruskan elevasi ini. Di sini bisa kita lihat, ada kolom yang hilang. Kolom yang ini dan ini hilang. Di sini masih ada, di sini hilang. Karena ada perbedaan itu, maka dibuatlah judul yang baru yaitu denah kolom selanjutnya. 4,5 sampai top. Yang selanjutnya adalah denah plat lantai dasar. Plat lantai dasar ini untuk pekerjaan plat lantai. Bisa saja dikerjakan sebelum pemasangan atap atau setelah pemasangan atap. Namun, pada umumnya, yang sering dijumpai di lapangan adalah setelah pemasangan atap. Selain melindungi dari cuaca, juga melindungi dari alat-alat berat yang ada pada saat pekerjaan atapnya. Oke, itu juga opsional, sebenarnya tergantung dari metode pekerjaan di lapangan. Tapi umumnya, meskipun pekerjaan rumah sederhana, pekerjaan lantai tetap dikerjakan setelah pekerjaan atap. Ini adalah detail dari pekerjaan pengecoran lantainya. Ini adalah denah lantai mezanin. Lantai mezanin menggunakan ceker plat. Tidak dicor, cukup ceker plat saja dengan rangka-rangka kanal. Lebih jelas, kita lihat di potongan. Nah, di potongan ini, ini adalah potongan as A, potongan yang di depan, as depan di sini, potongan as A, atau portal as A. Bagian bawah, ini ada pintu, pintu masuk, pintu gerbang, tipe geser, dan ini dinding bata. Jadi, level 0 sampai 4,5 merupakan dinding bata, dan yang bagian atas ini, shadingnya terbuat dari zinkalum. Ini adalah portal as B dan C. Mengapa disamakan as B dan C? Karena memang pada dasarnya, as B dan as C itu tipikal, sehingga cukup dibuat satu saja. Nah, di sini terlihat potongan dari batanya, ini, dinding bata. Potongan portal as D, as yang di belakang, di mana tidak ada pintu, semua tertutup bata. Dan di atas, ditutup dengan zinkalum. Ini juga ada keterangan dari profilnya. Portal A1, yang bagian tepi, bisa dilihat secara memanjang. Di sini, terlihat posisi dari pemasangan truck, truck tank, truck tanknya, posisi pemasangan truck tank, bagian bawah dan atas. Ini untuk portal as 2, bagian tengah. Ini portal as 3, bagian semping. Hampir sama dengan portal as yang pertama. Gambar selanjutnya adalah detail-detail dari sambungan. Ada detail sambungan rafter ke kolom, Sambungan rafter puncak, Sambungan balok F300 ke kolom, Dan ada sambungan pin, sambungan pick. Juga sama, Kelanjutannya. Dan ini adalah detail dari gording, sagrok, dan ikatan anginnya. Detail pintu, Dan detail talang. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan mengenai detail engineering desain struktur gudang sederhana 17,5 x 18 meter. Saya ingatkan lagi, Bahwa ini bukan merupakan keumuman dari desainnya. Untuk desain tetap harus dihitung berdasarkan beban yang Anda gunakan, Untuk fondasi berdasarkan hasil soil test yang ada di lokasi tersebut. Jadi, tidak bisa mencontek persis seperti gambar yang ada di sini. Namun, untuk item-item dan susunan-susunannya kurang lebih, Bisa mengikuti apa yang ada di detail engineering desain struktur ini. Demikian, Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.